Halo semuanya, pada video ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat latihan soal interaktif menggunakan learning apps. Pertama, pergi dulu ke website-nya learning apps, lalu nanti bisa membuat akunnya dulu di sini. Ini saya sudah masuk login sebagai saya, lalu ada dua cara. Yang pertama, bisa browsing dulu, browsing apps-nya untuk melihat-lihat contoh-contohnya. Ini ada mata pelajaran yang lain, tidak cuma bahasa Inggris, juga ada level-levelnya di sini. Oke, misalnya kita pilih Inggris, kita lihat aplikasi apa saja yang sudah dibuat oleh orang lain. Misalnya kita pilih, banyaknya grammar di sini. Kita pilih inilah, Shakespeare's Love Quotes. Kita lihat apa isinya. Oke, ada task, ini ada perintahnya. Kita klik oke. Oh, ini nanti kita menonton. Jadi kita bisa meng-insert, kita bisa meng-insert video di dalam aplikasi ini. Oke. Kita coba yang lain. Kita browsing lagi. Inggris, kita lihat yang ini deh. Apa ini? Mungkin kita hanya melihat formatnya saja. Oke, ini matching. Ini matching antara gambar dengan text. Oke, misalnya. Oh, ini salah. Kita cari yang ini. Ini mungkin. Oh, salah juga. Nah, kalau benar dia akan hilang. Tinggal matching-matchingkan saja. Nah, begini. Ini saya matching cepat saja ya. Oh, ini. It's cold sama ini. Dan seterusnya. It's sunny. Oke, itu contohnya. Jadi kita bisa matching antara gambar dengan text. Nah, kalau ingin membuat yang seperti ini, gampang. Tinggal klik create similar app. Habis itu tinggal diisi contoh di atas. Misalnya, fruits. Lalu tinggal di ganti-ganti ininya. Kita bisa memasangkan antara text dengan, oke kita lihat ke bawah ya. Kalau saya add another element, kita bisa memasangkan text, gambar, text-to-speech, audio, dan video. Nah, kalau tadi antara text dengan gambar. Misalnya text. Saya cari dulu gambarnya. Gambarnya itu bisa menggunakan yang ada atau search. Let's see. Saya cari apple. Nah, ini. Use this. nanti tinggal kasih sini apple. Tapi bisa juga memasangkan misalnya text, eh, gambar. Saya kasih clip. Dengan suara. Suaranya bisa pakai text-to-speech. Jadi, tidak usah merekam. Tinggal klik. Create. Kita. Nah. Jadi, dia langsung otomatis membuat text-nya menjadi suara. Oke. Kalau sudah, tinggal klik finish editing. Selesai. Save app. Nanti yang akan dikirimkan adalah bagian yang ini. Nah, ini full screen. Ini tinggal di-share, masukkan ke WhatsApp group. Sekian video dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 selamat menikmati